kamu marah sama aku sama siapa Sule mau nikah lagi sang putri, putri Delina menangis karenanya ternyata kabar antisutisnya alias Sule bakal menikah lagi di bulan April 2020 ini ternyata sudah direncanakan sejak lama bahkan jauh sebelum Lina Zubaida mantan istrinya meninggal dunia pada 4 Januari 2020 lalu bulan Juli 2019 lalu putri Delina menuturkan dirinya pernah melihat ayah handanya Sule murung di kamar pribadinya dan terlihat sangat kesepian dalam status sebagai duda maklum Sule menduda setelah bercerai dari Lina pada 2018 Lina belakangan menikah dengan Teddy Pardiana sampai akhir kabar duka meninggalnya Lina Zubaida pada 4 Januari 2020 membuat rencana pernikahan Sule tertunda-tunda rencana Sule untuk menikah ini terungkap pada rekaman sebuah acara bulan Juli 2019 lalu atau setengah tahun sebelum wafatnya Lina Zubaida pada acara itu putri Delina yang menjadi bintang tamu mendapatkan kejutan yakni kedatangan sosok ayahnya di program itu Raffi Ahmad sebagai host menggali kedekatan bintang tamunya sebagai anak dan ayah keduanya bahkan saling membicarakan kepibadian masing-masing Sule menyebut putri cantiknya dari penikahannya dengan Lina memang pemalu di rumah pun putri Delina disebut lebih banyak menghabiskan waktu bermain musik dan menulis lagu putri itu memang pemalu diem di rumah itu paling main keyboard bikin lagu enggak pernah dia rame di rumah kata Sule sebagai ayah komedian kondang itu mengaku menyiasati sifat putrinya itu melalui komunikasi menggunakan whatsapp untuk mengetahui kondisi putrinya saya komunikasinya lebih ke whatsapp ya selalu mengingatkan dia dimana makanya semuanya mengajarkan dia terus berkomunikasi ujarnya kemudian putri pun menyampaikan kata-kata menyentuh untuk ayahnya sambil menetap Sule adik Rizky Vibain itu menyampaikan rasa bangga dan sayangnya kepada Sule terlihat mata putri Delina berkaca-kaca saat menyatakan hal itu teteh bangga punya ayah seperti ayah teteh sayang ayah teteh selalu doain ayah katanya mendengar ucapan anaknya Sule pun langsung memeluk erat putri cantiknya ia juga mengelus-elus punggung putrinya setelah itu Sule kembali menyatakan putri Delina sebenarnya orangnya asik meskipun pemalu ia juga menyebut bisa jadi putrinya terlalu banyak pikiran atas kehidupannya disebut putri Delina harus membagi waktunya antara pekerjaan juga pendidikan tak hanya itu Sule juga mengaku menitipkan kedua anaknya yang masih kecil Rizwan dan Ferdi ke putri putri sebenarnya asik orangnya santai cuma punya sifat pemalu aja mungkin terlalu banyak beban pikiran dia untuk mikirin kerjaan dia sekolah terus adik-adik karena adik-adik gue titipin ke putri buat menjaga kata Sule selain itu Sule juga menyebut sebagai ayah dirinya kerap tegas saat di rumah hal itu pun dibenarkan putri Delina yang menyebut ayahnya tak pernah marah tapi selalu bersikap tegas ayah lebih ketegas saja gak marah kata putri Delina ditanya mengenai harapan terhadap ayahnya putri Delina melirik Sule putri Delina pun berharap ayahnya bisa move on karena ayah sekarang sendiri ya cepat-cepat lah karena ayah itu sering banget murung di kamar sendiri katanya kemudian host ketika itu ya itu Raffi pun mempertegas yang dimaksud putri Delina menirikah lagi boleh boleh katanya sambil tersenyum berdengar ucapan itu Sule pun ikut bertanya pada putri boleh emang tanya Sule sambil tersenyum menatap ayahnya putri Delina menyebut boleh jika ayah menikah lagi boleh katanya seperti diketahui bersama bahwa Sule kini memang berstatus duda ia bercerai dengan Lina dari tahun 2018 mantan istrinya Lina Subaida telah menikah lagi dengan Teddy namun kini Lina sudah tidak ada ia meninggal pada 4 Januari 2020 kini ramai sedang dibicarakan tentang Sule yang akan menikah lagi masa pengenalan atau PDKT Sule dengan carol SD belum terjalin lama namun kudanya sudah merasa cocok dan memutuskan untuk segera menikah hal itu pun disampaikan oleh kuasa hukum Sule Dos Hudaya pada Rabu kemarin gak lama menjalin hubungan tapi kudanya pun punya prinsip yang sama untuk membangun rumah tangga ungkep Dos Hudaya calon istri Sule itu bahkan berasal dari kalangan biasa namun Dos tidak menjelaskan lebih merinci mengenai profesi calon istri komedian terkenal itu lalu bagaimana buat kalian guys terkait Sule nikah lagi dan Putri Delina yang sampai meneteskan air mata karena melihat sang ayah selalu murung karena berstatus sebagai duda bukan statusnya tapi sendiri tak ada yang menemani untuk berjangkrama jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax